Intro Halo Sobat Imi TV Seperti biasanya, Imi Update kembali hadir dengan informasi terbaru nih Nah, bisa jadi ini adalah kabar bagus buat para pencinta otomotif tanah air Lebih khusus lagi buat para member Imi Wah, ada apa tuh? Jadi pada tanggal 3 Mei 2024, Ikatan Motor Indonesia Baru saja meresmikan kerjasama dengan dua jenis bidang usaha sekaligus Saya menyambut baik dengan senama Ikatan Motor Indonesia Kerjasama yang akan kita lakukan nanti Yang akan kita tanah tangan nanti Semoga nanti dalam bidang ke depan bisa saling mensupport berbagai kegiatan Terima kasih sekali lagi kepada Rumah Sakit Primer Bintaro Kepada TransTrek Mudah-mudahan kerjasama yang dapat memperat hubungan kita ke depan Dan kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan yang saling mendukung satu sama lainnya Untuk Rumah Sakit maupun TransTrek Kita punya agenda cukup banyak, 1.400 kegiatan di seluruh Indonesia Dari mulai pertandingan klub ke jurda, ke jurnas sampai internasional Saya kira sekali lagi, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kerjasamanya seperti apa sih? Kita mulai dari yang pertama dulu guys Yaitu TransTrek Jadi TransTrek itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, informasi, dan komunikasi Nah kira-kira apa sih yang bisa berhubungan dengan otomotif dari TransTrek ini? Kita dengerin aja dari CEO PT Indotrans Teknologi, Anggia Mei Seisari Jadi TransTrek ini adalah perusahaan teknologi armada yang memang berfokus pada kegiatan transportasi dan logistik Kami bukan hanya memberikan pelayanan terhadap perusahaan logistik dan transportasi saja Tapi apapun industri yang memang memiliki armada atau memiliki kegiatan yang melibatkan armada Dan ingin operasional armadanya, keselamatannya itu bisa lebih ditingkatkan Nah jadi kami menawarkan salah satunya adalah monitoring atau tracking Dan juga untuk keselamatan pengemudi melalui driver management system Jadi kebetulan kan ini sudah ada aplikasi namanya Gaspol Nah di dalam Gaspol itu ada sub-aplikasi namanya Perisai Nah kebetulan kemarin setelah ngobrol dengan ini mereka membutuhkan ada monitoring atau tracking Nah kami bisa memberikan support untuk integrasi dengan aplikasi Gaspol dan Perisai Sehingga bisa melakukan tracking terhadap member-membernya yang membutuhkan Sehingga monitoring terhadap keselamatan juga lebih tinggi Dan yang terutama ini banyak kegiatan nih Nah salah satunya rally yang terdekat Nah kami juga memberikan support untuk tracking dalam kegiatan rally Sehingga kalau misalnya terjadi kecelakaan Kemudian hal-hal yang tidak diinginkan Itu bisa ada alert atau notification yang tertrigger secara real time dan online Dengan track kami alatnya terhubung dengan satelit Sehingga pergerakan dari setiap armada itu bisa dipantau live secara online Wah ini keren banget nih Balapan jadi semakin safety Terutama buat jenis balap seperti rally Yang punya track ekstrim seperti di hutan Supaya lebih cepat melacak posisi mobil balap yang membutuhkan bantuan Lanjut yang kedua guys Jadi kerjasama ini gak melulu untuk IMI Contohnya kerjasama dengan RS Premier Bintaro Dimana IMI diharapkan juga bisa ikut mengkampanyekan tentang fasilitas dan kualitas kesehatan Yang ada di Indonesia Sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu berobat ke luar negeri Selain itu udah pasti banyak benefit buat kalian sebagai pembalap Dan juga sebagai member IMI loh Seperti yang dikatakan Direktur Utama Rumah Sakit Premier Bintaro Dr. Marta Mulyana Mologom Siahaan Rumah Sakit Premier Bintaro Saya sendiri Dr. Marta Direktur Utama Rumah Sakit Premier Bintaro Bangga banget bisa kolaborasi dengan Ikatan Motor Indonesia Kenapa kita punya desire untuk bisa kerjasama dengan IMI Karena sekali lagi kita mau support atau mentaati apa yang sudah pemerintah minta dari seluruh praktisi pelayanan kesehatan di tanah air ini Gimana caranya supaya masyarakat Indonesia tidak lagi pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Namun PRnya adalah bagaimana menumbuhkan masyarakat untuk percaya kepada para dokter dan rumah sakit di tanah air Nah dengan cara kita mengkampanyekan apa saja sih produk-produk atau layanan yang bisa dilakukan di Indonesia Lengkap dengan teknologi yang juga sudah terkini dengan menggunakan artificial intelligence, robot dan segala macam Dan tentunya juga tim dan manajemen rumah sakit yang support untuk memberikan patient experience yang baik kepada masyarakat Indonesia Dan ini adalah organisasi besar dan kita berharap dengan kolaborasi ini, ini juga men-support rumah sakit di Indonesia ini Dalam hal memberitakan atau mengkampanyekan pelayanan kesehatan di tanah air juga mengendepankan mutu dan keselamatan pasien Tentunya karena kita sudah menggandeng ikatan motor Indonesia, kita sudah tanda tangan bahwa nomor satu untuk kegiatan-kegiatan kompetisi Kita punya kuota sebelum mereka pergi bertanding, mereka harus kita ases dulu kesehatannya Apakah mereka secara kesehatan layak untuk bisa bertanding, itu satu Kedua dalam keadaan darurat kita juga bisa support emergency atau kecelakaan Ketiga, ketiga anggota ya khusus mempunyai kartu anggota ini Kita akan sediakan layanan red carpet, kita bentuk tim khusus Jadi teman-teman dari ini akan kita escort ya dari mulai data Either itu untuk rawat inap, IGD ya, medical check up, rawat jalan Kita akan punya tim khusus untuk anggota ini Harapannya tentunya Transtrek memang punya tujuan untuk bisa meningkatkan keselamatan berkendara Jadi ya tujuan kami bisa bekerja sama dengan ini adalah untuk bisa meningkatkan keselamatan dari para pengemudi terutama Dan juga ingin menunjukkan bahwa jika ada penyelenggaraan di kelas internasional Tapi di Indonesia ini kita juga punya perusahaan lokal yang bisa memberikan layanan yang baik terhadap kegiatan-kegiatan Lomba olahraga, motorsport terutama ya, otomotif di Indonesia Harapannya tentu kerjasama ini bisa langgeng Kedua tentunya seluruh anggota ini bisa menjadi agent Agent untuk mengkampanyekan bahwa layanan kesehatan di Indonesia juga baik Dan ke depan bangsa kita percaya dengan para dokter dan tim kesehatan di tanah air Dan tentunya kita mau saling mencerdaskan Kita bisa memberikan health education buat para anggota ini Kita mau anggota ini, ini pasti kan orang-orang sukses Tapi selain sukses dia juga harus punya quality life yang bagus, kesehatan yang bagus Well being ya, well being yang bagus Dan tentunya kami juga dari rumah sakit bisa belajar banyak dari teman-teman ini Yang notabene dari berbagai macam di situ Semoga aja kerjasama ini bisa menunjukkan ini beserta dunia otomotif Indonesia Terima kasih telah menonton!